apakah sudah terapet yang terbaru oke ini dia ya untuk animasinya temen-temen, sudah mirip banget ya, untuk scoreboard euronya, dan ini dia untuk starting line upnya, menunya ya ini, oh ini animasi pemainnya agak di zoom ya greget, oke kita coba nah ini dia untuk scoreboard di waktu kick off kita coba lihat scoreboardnya di pojok kiri, oke animasinya juga sudah oke banget co Halo semuanya, kembali lagi di channel Gunners Gaming, apa kabar kalian semuanya semoga kalian tetap baik-baik saja amin, oke di kesempatan kali ini karena kali ini ada edisi euro di tahun 2024 temen-temen ya yang disengelenggarakan di Jerman nah karena ini menyambung tentang mod euro ya temen-temen, jadi ini aku bakal bagiin mod scoreboard euro 2024 untuk viva 23 temen-temen ya, ya bener ini mod scoreboardnya untuk viva 23 temen-temen ya, jadi kalian bisa pakai scoreboard ini di viva 23 ya jadi serasa main euro ya kayak di fc24 temen-temen ya dan seperti biasa untuk mod ini dibuat oleh mckscoreboard ya salah satu kreator mod scoreboard terbaik sepanjang masa, anjay oke untuk mod ini nanti kalian bisa download di patreonnya temen-temen dan bisa di download secara gratis co, ya gratis ini temen-temen ya jadi respect banget untuk mckscoreboard sudah membuat modnya ini secara gratis oke respect oke jadi seperti biasa sebelum kita ke video tutorialnya ya aku ingetin ke kalian jika kalian pengen download dan install modnya anti ribet silahkan kalian join member kudus gaming sekarang juga ya linknya aku taruh di deskripsi temen-temen keuntungan kalau kalian join member nanti kalian dapat download modnya anti ribet yaitu anti iklan juga jadi nanti link downloadnya ada di ada di via google drive jadi nanti kalian tinggal download aja gak perlu ada iklan-iklannya lagi oke dan yang kedua kalau kalian bingung cara pasang modnya aku juga sediain jasa instalasi mod temen-temen ya nanti kalian tinggal terima main aja tinggal terima beres tinggal duduk manis main gamenya aja aku yang installin modnya pakai team viewers oke jadi gitu makanya join member goners gaming sekarang juga let's go oke jadi gitu aja temen-temen langsung aja kita ke video tutorialnya saja let's go oke jadi langsung aja kita ke video tutorialnya temen-temen nanti silahkan kalian download dulu untuk link scoreboardnya ada di patreonnya cmckscoreboard temen-temen ya dan nanti silahkan kalian download disini ya dan ini bisa kalian download secara gratis tinggal kalian klik aja nanti kan otomatis terdownload temen-temen ya karena aku udah download disini aku cancel aja temen-temen ya nanti silahkan kalian lihat download dulu modnya oke dan jika sudah kalian download temen-temen ya kita ke folder filenya ini oke nanti filenya ini berukuran cuma 88 MB doang ya kecil banget temen-temen ya jadi cukup ringan untuk mod ini jadi untuk mod ini gak pengaruh sama ke performa PC kalian ya jadi mod ini ringan oke cukup ringan dan langsung aja kita ekstrak aja temen-temen disini modnya oke setelah kalian ekstrak temen-temen disini aku hapus dulu untuk file winrar nya jadi nanti ada 2 file mod temen-temen disini ada untuk scoreboard pack viva mod dan ada yang versi ff mod temen-temen ya kalau kalian pakai ff mod kalian pakai yang versi ff ini ya karena disini aku gak pakai ff mod aku bakal pakai yang biasa temen-temen ya sesuaiin aja sama mod yang kalian pakai kali ini oke dan langsung aja kita pergi ke viva mod manager dulu temen-temen disini cuma butuh tools mod managernya aja gak ada yang lain temen-temen ya kita buka dulu viva mod managernya lalu kita pilih viva 23 disini kita klik select oke dan jika sudah terbuka seperti ini untuk viva mod managernya temen-temen ya kita langsung aja masukkan file modnya tadi ke dalam viva mod manager ya nanti aku minimize dulu langsung aja kita drag and drop modnya ke dalam viva mod manager kayak gini temen-temen ya dan nanti akan masuk otomatis ke dalam viva mod managernya ini oke dan setelah itu langsung aja kita apply modnya disini temen-temen oke dan jika sudah masuk modnya di sebelah kanan seperti ini kita tata dulu ya kita taruh di atasnya mod fast pack kayak gini temen-temen ya jadi kayak gini aja susunan modnya gak masalah ini sudah oke ya oke jadi sesuaiin susunan modnya temen-temen untuk viva 23 kali ini dan setelah seperti ini langsung aja kita launch gamenya disini temen-temen ya dan tunggu sampai proses apply yang modnya selesai nanti akan otomatis masuk ke dalam gamenya kayak gini ya oke aku skip aja langsung ke dalam menu gamenya temen-temen dan langsung aja kita preview disini untuk masuk ke robotnya jadi langsung aja kita masuk ke menu kick off temen-temen oke disini aku akan coba pakai jerman ya melawan inggris di kick off temen-temen ya dan langsung aja kita apply matchnya dan kita akan coba lihat untuk scoreboard terbaru di scoreboard terbaru euro di musim 2004 ini untuk viva 23 kita skip dulu disini oke kita cek disini temen-temen ya apakah sudah terapin yang terbaru oke ini dia ya untuk animasinya temen-temen sudah mirip banget ya untuk scoreboard euronya dan menu komentatornya juga sudah terganti disini oke cakep banget oke mantep bersebesaran Svensteiger kita akan lihat menu starting line upnya kayak apa, kayak gimana apakah sudah sesuai dengan euro terbaru di tahun ini mari kita cek oke dan nanya disini masih ada apa namanya national anthem ya yang gak kayak di FC24 gak ada national anthem aneh jadinya oke jadi itu untuk national anthem dari jerman ya temen-temen dan kita dengerin untuk inggris oke jadi itu untuk national anthem dari inggris ya dan ini dia untuk starting line upnya menu nya ya ini oh ini animasi pemainnya agak di zoom ya apakah seperti ini yang di real life nya untuk apa starting line up terbaru di euro 2024 oke ini starting line up nya oh agak taberan temen-temen ya di formasinya tadi cuy tulisannya tapi gak masalah ini sudah oke banget ya kita coba cek starting line up dari inggris dan sudah oke sudah apa namanya animasinya pun sudah berganti loh animasi starting nya ya yang biasanya kan kecil ini gede cok di zoom gitu cok keren gila oke ini inggris logonya juga bulet nah ini dia di zoomnya ini loh yang gak nyangka cok oke oke jadi itu untuk starting line upnya nah ini dia 433 nah ini gak kita beran oke mantep bener-bener mantep ya untuk FIFA 23 emang cocok kalau ada national anthem nya cuy lebih greget oke kita coba nah ini dia untuk scoreboard di waktu kick off kita coba lihat scoreboard nya di pojok kiri oke animasinya juga sudah oke banget cok gila-gila dan udah mirip ya untuk font nya juga sudah oke warnanya oke animasinya tadi juga sudah oke temen-temen mari kita coba cek disini dan aku pengen tau animasi apa scoreboard nya jika waktu goal ya bentar bang coba kita cetak goal dulu gimana kita tau animasinya ini sangat worth it sekali ya untuk scoreboard nya ini temen-temen ya untuk MCK scoreboard salah satu kreator terbaik ya untuk mode urusan scoreboard terbaru untuk FIFA 23 dan FC 24 juga ya tentunya gila sih oke oke full cook oke hafas oke ya ampun gak goal dong oke ini di animasi perpindahannya oh gak ada ini ya gak ada logo euronya ya caranya ada logo euronya cok caranya gak ada untuk apa slide nya nah ini perpindahannya tadi gak ada logo euronya ini gak masalah sih tapi sayangnya di FIFA 23 gak ada mode euronya ya kalau gak salah ya adanya cuma piala dunia jadi harus kalian create sendiri kayaknya untuk cup nya bikin sendiri cok oke kimi ke wolf eh wolf eh ok kriulis show be what the wah oke ini dia kebobolan cok terlihat animasinya waktu apa eee jebol gawangnya waktu goalnya apakah sama aja oke kosong sekali iya oke ini bolanya otomatis ya oke aman oke ya nah ini dia nah ini dia buka saka goalnya juga sudah terupdate juga temen temen gak ada masalah ya hampir gak ada bug walaupun tadi ada bug kecil cuma sangat gak pengaruh oke ini dia jadi gitu temen temen untuk review scoreboardnya untuk euro 2024 ini untuk FIFA 23 temen temen ya nanti silahkan kalian install aja dan ini bisa di download secara gratis oke jadi gitu aja ya oke jadi gitu aja temen temen untuk video tutorial dan review untuk mode scoreboard euro ini temen temen ya di 2024 dari MCK scoreboardnya ya untuk video tutorial cara pasangnya silahkan ditonton sampai habis biar nanti kalian gak bingung atau salah pasang modnya temen temen ya oke jadi gitu aja temen temen untuk video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe share video unik ke temen temen kalian jika itu bermanfaat ya bantu channel ini tetap berkembang ya biar lebih maju ke depannya oke amin oke jadi gitu aja temen temen untuk video kali ini aku pamit undur di dulu kita ketemu lagi ke next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati